Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya lagi Bu Ciyo Vlog Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi Dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya Hai apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua selalu diberi Kesehatan dan keselamatan Dan juga diberi kelancaran Dan kemudahan Dan apa yang kita harapkan selama ini Segera terpabul ya Amin Untuk video kali ini saya akan share Tentang aktivitas seharian saya ya Selama di stand Dan ini saya dan pak suami lagi on the way Menuju ke stand ya teman-teman Sambil menikmati pemandangan Selama perjalanan Hmm Segar banget ini ya Nah kemudian ini mampir Untuk ambil pisang kepok ya teman-teman Nah disini itu saya biasa langganan Jadi saya itu belinya itu Satu tandan atau beberapa tandan gitu ya teman-teman Disini bisa dilihat sendiri ya teman-teman Disini tuh banyak macam untuk jenis pisangnya ya Tapi saya untuk pemilih jualan saya itu pakai pisang kepok Nah kenapa saya memilih pisang kepok Karena pisang kepok itu Dagingnya lebih padat Sehingga Waktu pas digoreng itu Tidak mudah hancur ya Dan pisang kepok itu Rasanya juga lebih manis ya Daripada pisang lainnya Begitu teman-teman Ceritanya Dan ini lanjut Ini sudah sampai di stand ya Disini itu Stand saya letaknya itu Tidak jauh dari Indumaharet dan Alfamat ya Dan hadapnya itu Hadap jalan raya ya teman-teman Untuk lokasi stand saya ini Dan ini Dibantu dengan Pak Su ya Untuk persiapan buka jualan Nah seperti ini ya teman-teman Untuk tampilan Stand saya ya Gelobatnya itu Warnanya hijau Perpaduan gitu ya teman-teman Warnanya itu Hijau dan putih Dan ini Karena minyaknya itu Saya lupa ya teman-teman ya Untuk bawanya Jadi Untung aja dekat Alfamat Jadi saya itu belinya itu Di Alfamat Nah ini Saya pilih Minyak yang Lagi Promo aja ya Nah ini saya pilih Merek Sania ini ya teman-teman Nah kemudian Saya bayar Nah sebelum saya bayar Nah ini saya Kepingin beli minuman Buat saya Dan Pak Su ya Nah lagi-lagi Saya itu Selalu cari yang promo ya Maklum Mak-mak ya teman-teman Ada yang sama Enggak sih Disini tuh Kalau belanja itu Pilih yang promo-promo gitu ya Kayaknya itu Lebih itu ya teman-teman Lebih seneng gitu ya Lebih happy aja ya Kalau beli yang Pakai promo gitu Nah ini saya Beli Dua ya teman-teman Rasanya itu Beda-beda Nah kemudian Segera saya pergi Ke kasir Untuk membayarnya Nah ini Saya lagi Antri Di depan kasir Nah kemudian Ini sudah sampai Di stun Nah ini Ada Paketan juga ya Teman-teman Jadi paketan ini Itu Saya bawa Dari rumah Nah buat saya Unboxing Di stun ya Dan ini Saya sudah Persiapan Untuk Ini ya Bahan-bahan Jualan saya Sudah saya siapkan Nah kemudian Ini saya potong-potong Untuk pisang kepoknya Ya teman-teman Saya potong Memanjang Seperti ini Nah kemudian Saya Taruh ke Wadah Ke wadahnya ya Nah teman-teman Bisa lihat sendiri Disini itu Banyak ini ya Perintilan Jualan saya itu Hijau Maklum saya Hijau lover ya Teman-teman Nah ini Saya Lagi proses Untuk potong-potong Pisangnya ya Sambil menunggu Pelanggan Saya Manfaatkan Waktunya itu Buat Potong-potong Pisang kepok Seperti ini Tak lupa juga Saya selama di stun Juga Mengaktifkan Untuk jualan online Saya ya Selama di stun Yaitu GoFood Dan Shopee Food Dan ini Kebetulan Ada Pelanggan Order Nah kemudian Saya segera Persiapkan ya Untuk adonan Dan potongan Pisangnya Dan tak lupa juga Saya Siapkan Tempat duduk Untuk Tempat Ini ya Tempat menunggu Pelanggan Selama saya Proses Untuk Mengerjakan Orderan Dan ini Saya Setelah potong-potong Pisangnya Tak lupa Untuk Membersihkan Talenannya Dan meja Gerobatnya Agar Terlihat Bersih Nah kemudian Ini Saya Tulis juga Untuk Orderannya Di buku Orderan Agar Untuk Kerapian Agar Tau Hari-harinya Itu Berapa Orderannya Berapa Jumlah Orderannya Untuk Kerapian Untuk Pembukuan Nah kemudian Saya Siapkan Untuk Kemasannya Disini Saya Memakai Kemasan Nans-tok Berberkres Warna Coklat Seperti Di Gerobak Ini ya Teman-teman Nah ini Saya Dibantu Dengan Pak Su Untuk Proses Gorengnya Dan Saya Menyiapkan Untuk Kemasannya Ya Teman-teman Nah ini Saya Tak lupa Memakai Sarung Tanga Lebih Ini saja Ya Teman-teman Nah ini Saya Plating Di Kemasan Papercraft Ini Seperti Ini Sesuai Dengan Request Pelanggannya Untuk Toppingnya Disini Kebetulan Pelanggan Itu Order Pisang Keju Coklat Ya Teman-teman Nah ini Setelah Tumpukan Kedua Tetap Saya Topping Sesuai Dengan Request Pelanggannya Pisang Keju Coklat Glash Seperti Ini Ya Teman-teman Nah Kemudian Saya Taburin Dengan Taburan Keju Nah Teman-teman Jangan Salfok Dengan Hijab Hijab Saya Nah Ini Semua OOTD Yang Saya Pakai Selama Distant Itu Juga Saya Belinya Di Toko Orange Ya Teman-teman Nah Untuk Linknya Sudah Saya Siapkan Di Kolom Deskripsi Dan Ini Tara Sudah Selesai Ya Teman-teman Untuk Proses Order Nah Kemudian Segera Saya Kasihkan Ke Pelanggan Dan Disini Bayarnya Bayar Tunai Kemudian Nanzut Ini Saya Mau Unboxing Untuk Paketan Distant Ikutin Terus Ya Teman-teman Dan Ini Saya Buka Ya Teman-teman Dan Ternyata Isinya Adalah Dan Ini Adalah Keju Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Jangan Bosan Ya Jangan Bosan Bosan Untuk Apa Namanya Itu Melihat Untuk Channel Video Saya Ya Teman-teman Jadi Isinya Itu Tentang Kegiatan Sehari-hari Saya Ya Kalau Enggak Tentang Tutorial Jadi Ya Pokoknya Itu Videonya Tentang Keseharian Saya Dan Tutorial Jualan Saya Teman-teman Dan Ini Saya Memakai Keju Winchis Ya Untuk Jualan Saya Teman-teman Karena Pelanggan Saya Itu Juga Suka Ya Teman-teman Kalau Saya Memakai Keju Winchis Ini Karena Selain Rasanya Itu Enak Nah Harganya Itu Juga Murah Ya Murah Berkualitas Gitu Ya Teman-teman Dan Saya Itu Belinya Kebanyakan Di Online Juga Karena Kan Di Online Kan Banyak Promo Ya Teman-teman Kita Itu Akan Mendapatkan Voucher Dan Juga Gratis Ongkir Nah Kemudian Ini Saya Mau Potong Potong Untuk Kejunya Ya Untuk Saya Taruh Ketempat Wadah Keju Dan Disini Saya Untuk Cara Potongnya Itu Seperti Ini Ya Teman-teman Jadi Saya Potong Potong Saya Potong Nah Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Saya Sesuai Dengan Kebutuhan Jualan Saya Teman-teman Nah Ini Dan Sisanya Saya Taruh Ke Tempat Dus Keju Tadi Ya Dan Ini Saya Tak Lupa Untuk Pakai Sarung Tangan Ya Nah Kemudian Saya Potong Potong Sesuai Dengan Selera Saya Ya Teman-teman Jadi Saya Cara Potongnya Itu Seperti Ini Ya Dan Itu Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Ya Di samping Stan Saya Itu Juga Berdekatan Banget Ya Dengan Indomaret Ya Itu Ada Lambangnya Indomaret Ya Teman-teman Di samping Stan Saya Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Kan Dan Ini Setelah Saya Potong Potong Tak Lupa Untuk Membersihkan Pisaunya Ya Dan Ini Ada Pak Su Bilang Ke Saya Beliau Mau Ijin Shola Dulu Ya Jadi Kebetulan Juga Sholanya Itu Dekat Dengan Stan Ya Teman-teman Pokoknya Disini Pokoknya Tempatnya Strategis Banget Ya Dekat Dengan Semuanya Dan Sangat Mudah Dijangkau Nah Harjo Monggo Mampir Di Pisang Keju Bu Cahyo Tersedia Di Go Food Grape Food Dan Shopee Food Melayani Orderan Online Dan Offline Dan Jumat Berkah Ditunggu Odananya Ya Teman-teman Tak Terasa Sudah Di Penghujung Video Maka Saya Akhiri Dulu Ya Sekian Info Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan Jangan Lupa Nyalakan Tanda Notifikasinya Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Saya Yang Terbaru See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Dan Sehat Terus Amin